Minasan, konnichiwa Yup, ketemu lagi sama aku Dona Muramatsu, kali ini juga masih sama, vlog masak-masak lagi ya, disini aku ngasih resep, karena pasti dari kalian tau resep makanan ini, karena gampang banget, bahannya juga yang simple, super simple dan sedikit sekali apakah itu? aku pengen banget hari ini tuh makan ketoprak ya kan, karena aku suka banget sama makanan ketoprak karena kan misalnya kacang gitu kan, terus pedes terlontong aduh, pokoknya enak banget deh, pokoknya di video ini cuma aku ngasih tau ke kalian yang aku pake bahan buat ketoprak itu apa aja ya, kalo misalnya kalian mau ngasih saran, boleh komen, tapi ga usah yang gimana-gimana lah, kan kita disini sama-sama belajar sama-sama gimana ya, saling saling share gitu ya tentang ilmu masak, atau gini-gini kayak gitu tapi, ya istilahnya gimana ya yaudah, ga usah nampak basa-basi lagi kita liat dulu yoy, bahan yang aku pake itu buat ketoprak apa aja yap, ini dia bahan-bahannya bakal aku pake buat bikin ketoprak yang pertama udah pasti banget ketopat ya disini aku pake ketopat yang udah begini jadi tinggal direbus kalo kalian udah pernah ngeliat video aku yang belajar ketopat itu ada kayak gini jadi tinggal direbus jadi deh ketopatnya nah, terus ada toge tadi toge aku udah rebus lalu ada kacang tadi aku pake kacangnya segenggam aja kacangnya udah digoreng ya terus aku pake bihun nah, aku ga pake tahu ya karena aku ga suka tahu kalo ketoprak aku ga pernah mau pake tahu disini ada bawang putih ada gula ada cabai merah cabai rarit merah ada gula merah ada garam secukupnya dan air ya, kita ga sabar pengen masak lapar saya lapar pertama kita pertama udah pasti ya mulek-mulek dulu bahan-bahan ini tadi semua emang masa saya bumbu-bumbunya aku suka banget pedas jadi kita pake cabainya pedas aja bawang putih garam secukupnya oke kita mulek dulu ya bismillahirrahmanirrahim terus pasukin ini deh kacangnya deh ya kan tambahin gula merah deh gula merahnya jangan semua deh nanti manis dikit dulu tambahin air lagi sampai sesuai selera maunya kayak gimana encernya oke gampang ya bikin keteprek ya ini piring dulu pokoknya kalo di abang-abang kan enak ya kacangnya udah diulek jadi ngulek cabainya doang mah bawa bawang putih mah dipiring jadi gak usah pake ulekan ikan petang ketupat praktis ya rusak aduh sorry tadi memang kit natas sudah habis ini kayaknya hancur diketupatnya gara-gara aku merubusnya kayaknya kurang lama soalnya tadi lama banget udah disuruhnya 90 menit lama banget kan ya ini kayaknya aduh kebanyakan gak ya kurang apa encer jangan ikutin ya ini kan bukan resep ya nah kita tambahin deh tuh apa toge toge-nya semua deh bihun ya kan aku suka banget sama bihun jadi kita banyakin aja deh tapi banyak banget ya tunggu dulu deh ini abis apa enggak oke terus tambahin terus ditambahin kecap terus tambahin terus apa tambahin kecap ya kan tuh mantep jiwa gak lupa kerupuknya say karena kerupuknya gak ada ya kayak aku pake ini ini kita ancurin dah tekan dah hahahaha yang ketoprak juga ya kan tuh taraaa oh my god ini ketoprakku sekarang saatnya kita makan cepet tapi ini kayaknya ketopannya kurang rebus deh hmmm hmmm aloh kok kayak jawak abang gitu sih hahahaha tapi emang enak kalaupun ya ketopannya kurang rebus tapi yang kayak gendelin ketoprak ya pedes aku suka banget bihun hmmm 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 enak tuh kalo bikin mah aku bikin kepepek terus soalnya gampang ya kan nanti tinggal apa hmmm ini lontongnya tinggal lama halusnya cari hmmm enak enak aduh endul sepisan aduh jadi kayak berasa di Jakarta pedes hmmm 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 enak aduh 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 ntar bikin lagi ah ketopnya apa hmmm gantongnya biar mateng gitu ini mateng sih cuma kurang ee ini ya ya ketopannya bukan bumbu ininya kurang lama saya ngerebutnya saking pengen cepet-cepet hmmm 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 aduh lepisan enak mantep jiwa aduh aduh enak alhamdulillah maaf ya makan dulu aku pengen suka banget ama ketopak jadi walaupun walaupun apa ya gak se-enak di abang-abang tapi enak ah ketopak rumah ya masa gitu deh tapi lumayan bener enak coba ketopatnya aja lebih lama rebusnya hmmm enak-enak bisa bikin lagi kalau udah aku makan dulu ya gak mungkin kan sampai akhir video kalian lihat aku makan bilang hmmm nanti ada nyelip yaudah semuanya jangan lupa ya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan video-video aku yang baru dan jangan lupa juga like and share bye video dadah muah makanannya hmm hmm